untuk membuka baut L ya di spool ini scoopy ya yang satu bisa kebuka ya tadi sempat saya coba ya menggunakan kunci L ini tapi ini selek ya muter tuh perhatikan tuh kunci L nya selek jadi untuk mengatasinya kalau udah selek seperti ini ya jangan diterus-teruskan jadi jangan dipaksa-paksain sampai baut L nya bulat tapi kita harus mengakalinya ya saya membukanya menggunakan pemata obeng bekas ya ini yang udah gak kepake terus selanjutnya disini saya gerinda ujungnya ini membentuk segi 6 ya seperti halnya kunci L ini akan tapi ukurannya lebih besar dan kerucut ya semakin besar kebelakangnya agar apa nanti saat kita buat buka ini agar sesak lagi jadi tidak selek ya ini yang udah kebuka yang satunya jadi ini cuma masuk sedikit bagian ujungnya dia tapi nanti kalau kita ketok ini bisa kenceng ya dan bisa kebuka insyaallah oke ya coba kita praktekkan ya kita pasang dulu ya ini kita ketok dulu lalu saya menggunakan bantuan bantuan obeng ketok ya membukanya buka kan buka ya tuh permukaannya udah selak seperti ini yang satunya caranya juga sama ya kita ketok dulu ini juga gagal buka udah kebuka semua ya oke teman-teman jadi seperti itu sampai disini ya videonya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati ya selamat menikmati ya